Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika pangeran tidak mendapatkan cinta sejatinya sampai kelopak mawar yang terakhir gugur, maka ia akan menjadi monster selanjutnya. Sementara itu di sebuah desa yang lain, ada seorang gadis bernama Bele tinggal bersama ayahnya. Ayah Bele adalah seorang pencipta barang. Suatu hari, ayah Bele pergi untuk memperlihatkan barang ciptaan terbarunya di pasar raya. Dalam perjalanan, ayah Bele dan kudanya tersesat di hutan. Tiba-tiba, muncul sekawanan serigala mengepung ayah Bele dan kudanya. Karena ketakutan, ayah Bele jatuh ke tangan dan kudanya berlari meninggalkan ayah Bele. Untuk menghindari serigala, ayah Bele lari dan menemukan sebuah istana yang sangat besar. Ayah Bele masuk ke istana tersebut tanpa izin pemilik istana. Tiba-tiba, pangeran buruk rupa menghampirinya. Sedang apa kau di sini? Hanya pangeran itu marah. Pangeran buruk rupa mengurung ayah Bele di penjara bawah tanah. Ketika si kuda pulang ke rumah sendirian, Bele langsung mencari ayahnya. Bele menemukan ayahnya yang berada di penjara bawah tanah dan berusaha untuk mengeluarkan ayahnya. Pak ayah, aku harus mengeluarkan disini. Tiba-tiba, si pangeran buruk rupa menghampirinya. Bele memohon kepada pangeran agar melepaskan ayahnya dan sebagai gantinya, Bele akan tinggal di istana pangeran. Pangeran menyetujui tawaran Bele. Pangeran itu mengatakan bahwa Bele boleh pergi kemana saja. Namun, Bele dilarang masuk ke kamar pangeran. Seiring perjalanan waktu, sifat pangeran pun menjadi lebih baik dan lembut berkat adanya Bele. Pangeran pun jatuh cinta kepada Bele. Pangeran mengajak Bele untuk berdansa. Di tengah-tengah mereka berdansa, pangeran menunjukkan kepada Bele sebuah cermin ajaib. Di dalam cermin tersebut, Bele melihat ayah-ayah tampak sakit. Pangeran mengisikan Bele untuk kuat. Bawalah cermin ini, agar kamu selalu ingat kepadaku. Baiklah, sampai jumpa di lain waktu. Kuat Bele sedih sambil meninggalkan si pangeran buruk rupa. Sesampainya di rumah, Bele terkejut karena rumahnya dikerumuni banyak orang. Orang-orang itu menganggap bahwa ayah Bele sudah gila karena selalu membicarakan monster yang puas. Gaston yang menyukai Bele menawarkan bantuan untuk melepaskan ayah Bele. Bele, aku akan membantumu untuk melepaskan ayahmu. Asalkan kamu mau menikah denganku. Aku tidak akan pernah mau menikah denganku. Jawab Bele dengan gerak. Bele segera memperlihatkan cermin ajaib yang di dalamnya. Terdapat pangeran buruk rupa yang menyerupai kepada orang-orang agar mereka percaya bahwa ayahnya tidak berpulang. Orang-orang itu pun bertugas ingin memburu dan membunuh pangeran tersebut. Bele pun panik. Ia bergegas ke istilah menggunakan hudanya. Ternyata, kerbualan orang desa sudah tiba di sana. Gaston pun menemukan pangeran buruk rupa dan langsung menusuk pangeran dari belakang. Pangeran melihat Bele dan berkata, Setidaknya aku menemukan yang terakhir kalinya. Pangeran pun jaduh dengan mata yang tak pecah. Tidak! Tidak! Jangan tinggalkan aku! Aku mencintaimu! Kata Bele sambil kerasa. Tepat saat itu, Kelopak mawar yang terakhir jaduh. Tiba-tiba, Pangeran bersinar Terangkap ke udara di perubah hudu Jadi pangeran yang sangat tahan. Mantra yang ada pada pangeran pun serna. Bele pun senang karena pangeran bisa kembali seperti semula. Dan mereka pun hidup bahagia. Terima kasih telah menonton!